Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, namo budaya, salam kebajikan, salam gemasanti Damai Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juli Yang saya hormati Bapak Ibu Pendanti Dan teman-teman yang saya cintai Halo teman-teman Perkenalkan Nama saya Mada Anggun Eza Puteri Siswa dari SD Negeri Salah Tutanku Kecamatan Banjarakan Kabupaten Kelukuh Hobi saya Adalah menari Dan cinta-cinta saya Ingin menjadi Seorang guru Pada kesempatan ini Saya akan membawakan Sebuah cerita Yang berjudul I.C.D.C.A. Dengarkannya Dikisahkan di Pulau Dewata Bali Ada seorang pemuda Baik hati Yang bernama I.C.G. Cipak Cipak hanya tinggal berdua Bersama ibunya Yang merupakan seorang jahat Setiap hari Ibunya memberikan pesan Kepada Cipak Untuk selalu menjadi Anak yang baik Dan bijaksana Pada suatu pagi Cipak akan ke pasar Untuk membeli jambu Sebagai modal I.C.D.C.A. Dengarkannya Sebelum Berikan I.C.C.A. Dengarkannya Hari ini Aku harus Kepasar membeli jambu Tapi Uang segini Cukup gaya Aku harus Menghematnya I.C.D.C.D.C.A. Iya, nak, ada apa? Ibu sedang memasak Aku pemin dulu, ya, bu, mau ke pasar membeli, ya, bu Iya, nak, hati-hati di jalan Bermodal uang, 200 keping Cipak pun berjalan kaki menuju pasar Dalam perjalanan, cipak melihat seorang laki-laki yang meniksa kucing Tuhan, mengapa kau meniksa kucing itu? Dia sudah memakan laut keluarga ku Mau apakan kucing itu, ya, terserah aku Jawab Tuhan, begini saja Saya akan tebus kucing itu dengan uang 50 keping Boleh Tuhan? Hmm, bagaimana ya? Boleh-boleh Ini Cipak pun pergi bersama kucingnya Tak jauh dari sana Cipak melihat seekor anjing yang dipukuli seorang laki-laki Hei, anjing ngakal Kau sudah dikitkan aku sampai putus? Tuhan, jangan kisah anjing itu Sama seperti sebelumnya Tuhan, cipak berkeinginan untuk menukar anjing yang tersebut Dengan uang 50 keping Setelah disepakati Cipak pun melanjutkan perjalanannya bersama kucing dan anjing Di tengah hutan menuju pasang Cipak berita keluarga yang beramai-ramai Mengukuli ular besar Permisi, bapak ibu Tolong, hentikan lukul ular itu Saya kasihan berita dia Hei, anak puja Kalau tidak tahu Ular ini sudah kumang pabebek milik kami Agar tidak terjadi masalah lagi Kami akan membunuh ular ini Cipak, cipak Jangan begini saja Saya akan tukar ular itu dengan uang 50 keping Untuk mengganti kerugian bapak ibu Bagaimana wangnya sekalian? Setuju? Bagaimana? Iya, berikan saja Oke Mana uangnya? Baiklah Silahkan bawa ular itu Cipak masih punya uang 50 keping katanya Sebelum sampai di pasar Cipak berintasi persawahan Cipak lagi-lagi bertemu orang Yang meniksa hewan Saat itu Warga berlari mengejar tikus perusak tadi Dan menghajarnya tanpa apun Cipak pun merelakan uang 25 keping di katanya Untuk ditukar dengan tikus tersebut Wah, uangku tinggal 25 keping Hari ini sudah sore Aku melapar sekali Cipak pun menggunakan sisa uang tersebut Memberi makanan Untuk dirinya dan hewan-hewannya Tujuan mobil Satu pun Berterlaksana Orang-orang yang ada di pasar Heran Melihat ada seorang pemuda Yang berjalan diikuti Kucing, anjing, tikus, dan ular Mereka pun Segera melaporkannya Kepada raja Dan raja langsung mengejipak ke istana Orang muda Mereka kau melakukan uangmu Hanya untuk menukar hewan-hewan itu Hamba kasihan melihatnya baruka Walaupun mereka melakukan kesalahan Bagaimanapun Mereka adalah makhluk cintaan Tuhan Anak muda Sungguh mulia perbuatan Semoga kelak Kehidupanmu lebih baik dari sekarang Hari sudah malam Menanglah di sini Besok pagi saja Kau melanjutkan perjalanan Baik paduka raja Terima kasih Karena sudah memberikan hamba tempat Untuk menginap malam ini Cipak pun menginap di istana Keesokan harinya Cipak meninggalkan istana Menuju desa Raja membekal cipak Sejumlah uang Kain dan beberapa Ikat jauh Saat sampai di hutan Cipak dihadap oleh seekor ular Betina besar Yang bernama Nagagobab Cipak pun Ketakutan Tolong Jangan takiti aku Aku Hanya ingin Lewat sini Tidak Tidak Anak muda Aku Ibu Dari ular Yang Engkau Selamatkan Aku Hanya Ingin Anakku Sebagai Tebusannya Ambilah Cincin Di ekorku ini Semua barang Yang digosok Dengan cincin itu Akan berubah Menjadi Emas Kata Nagagobab Ular itu pun Diserahkan Kepada Ininya Dan cincin Emas itu Dibawa pulang Oleh Cipak Cincin Emas Itu Mengubah Kondisi Ekonomi Cipak Dan Ibunya Kini Mereka Hidup Berkecukupan Nagagobab Tidak Berbohong Cincin Itu Memang Bisa Mengubah Apapun Menjadi Emas Suatu Hari Cincin Emas Itu Patah Saat Dipakai Ibunya Menumpu Padi Cipak Pun Segera Membawa Cincin Itu Ketukang Emas Untuk Diperbaiki Mengetahui Keajaiban Cincin Itu Tukang Emas Berniat Jahat Ini Dia Akan Menukarnya Setelah Itu Aku Akan Menjadi Kayak Raya Saat Kembali Cincin Itu Sudah Tidak Sakti Lagi Ternyata Tukang Emas Sudah Melukarnya Dengan Cincin Yang Lagi Mengertami Kejadian Itu Kucing Anjing Dan Tikus Yang Ditolong Sebelumnya Mendatangi Rumah Tukang Emas Kucing Dan Anjing Berjaga Jaga Sedangkan Tikus Mencari Cincin Itu Dengan Melubangi Sebuah Peti Dan Lemari Kayu Dengan Gini Nah Teman Teman Kira Kira Apa Yang Terjadi Akhirnya Cincin Itu Ditemukannya Dalam Semua Peti Mereka Pun Segera Membawa Pulang Cincin Itu Cipak Dan Ibunya Menjalani Hari Hari Dengan Penuh Syukur Dan Tetap Menjadi Orang Jujur Pada Suatu Siap Cipak Menghadap Kepada Raja Untuk Berterima Kasih Penampilan Cipak Yang Dulunya Kekil Kini Sudah Berubah Menjadi Rapi Dan Busi Raja Pun Menerima Cipak Dengan Baik Bahkan Berniat Mereka Cipak Yang Bukan Keterunan Bersawan Untuk Menjadi Menantunya Cipak Itu Kita Harus Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kita Tidak Boleh Menakiti Menyukai Apalagi Membunuh Hewan Sesuka Hati Meresal Juga Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Berhak Hidup Tanpa Kekerasan Teman Teman Sekarang Kita Berada Di Masa Pandemi COVID-19 Untuk Memutus Penyebaran COVID-19 Kita Wajib Menerapkan 3M Yaitu Mencuci tangan Menggunakan Sabun Di air Yang mengalir Memakai Masker Dan Menjaga Jalan Demikian Cerita Jari Saya Saya tutup Dengan Para Musanti Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Shalom Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Gemas Hati Damai Dadah 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 Sejahtera Bye Lamentous Sijahtera Hati